Halo Pemirsa Anda kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Soledah Baru Gubernur Jambi Fahrori Umar pada Senin 10 Juni 2019 pagi menggelar inspeksi menandak atau sidak ke sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi sidak dilakukan oleh Fahrori untuk mengecek kehadiran para pegawai baik aparatur sipil negara atau ASN maupun honorer pada hari pertama kerja pasca libur Idul Fitri 1440 Hijriah Gubernur Jambi memulai sidak di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang pada saat bersamaan tengah menggelar acara halal-bihalal bersama seluruh pegawai Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Agus Serianto menyampaikan acara halal-bihalal ini merupakan agenda tahunan yang sekaligus untuk bersilaturahmi dalam momen Idul Fitri Di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dijelaskan oleh Agus di hari pertama kerja hanya ada satu orang pegawai yang tidak masuk karena cuti melahirkan Semua pegawai lengkap hadir di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Dari Jambi Muhammad Siri Jambi 28.TV Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan terus berbagi informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi 28.TV terkini terpercaya Terima kasih untuk keberadaan sama Anda Saya Agus Oledaba Sampai jumpa Sampai jumpa